Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammad Rasulullah Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga Awas, kita bicara keimanan ya Dan disitu dipertaruhkan Mihrab ini tidak harus lebar dan luas Sehamparan sejadah tidak ada masalah Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja Di luar ibadah keluar Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa Makanya kualifikasi imam mesti khusus Bukan imam biasa Baik Kemudian tidak harus di masjid Di rumah boleh dibikin Maryam pernah dibuatkan mihrab Saat beliau mengkhususkan diri ibadah Disitu apa yang terjadi? Ini poinnya Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam Pakaiannya Makanannya Kebutuhannya Itu sudah ada Dan ingat status Nabi Zakaria itu Nabi loh Beliau tahu itu pasti dari Allah Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini Sudah meresap pada jiwanya atau belum Ditanya Maryam dari mana semua ini Maka beliau jawab Maryam jawab Hua min indillah Paman ini semua dari Allah Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki Tanpa batas Pada siapa yang diingini Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria May yasha itu Jadi kalau ada di Quran diksi May yasha Jangan simpulkan ini untuk dia saja Maksudnya Jadi seperti dia Maka Allah akan berikan Seperti Allah berikan kepada dia Maka Nabi Zakaria Kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu Minta sesuatu yang selama ini Kata orang terbatas Apa yang dilakukan? Sholat Dalam sholatnya minta Perhatikan cara mintanya Satu Menyebut nama Allah sesuai kebutuhan Hasan Ya? Maksudnya apa? Nama yang ketika disebut melahirkan ibadah Melahirkan jawaban Jadi Allah bentangkan semua nama Terkait semua kebutuhan kita Anda butuh rizki Sebut ya razaq Anda butuh ilmu Sebut ya la'lim Ya kan? Anda butuh ketahanan Mental diri Sebut ya somber 99 tersebar Itu remusnya di Quran Surah ke-17 Ayat 110 Quran Surah ke-17 Al-Isra Ayat 110 Qulidu'ullah Awidu'ar-Rahman Ayamma tada'u Falahul asma'ul husna Kalau Anda punya persoalan Segera curhatkan kepada Allah Minta Berdoa Sebut ya Allah Yang standar Atau ya Rahman Naik sedikit Atau pilih Nama yang sesuai Kebutuhan kita Jadi gak harus semua disebut Takutnya gak butuh Dikasih Ya Allah Ya sober Gak pengen punya masalah Turun masalah kan? Nah Nabi Zakaria Divonis Ada keterbatasan Gak mungkin diberi Maka beliau Meminta dengan Nama Allah Yang memberi tanpa batas Dalam bahasa Arab Disebut dengan Wahab Pemberi tanpa batas Kalau dialihkan Jadi bentuk Permintaan Fi'lil amri Littolab Bukan perintah Halis ini Tapi untuk meminta Maka rubah kalimat Jadi hab Kalau untuk pribadi Habli Untuk komunal Banyakan Hablana Karena ini Kasusnya pribadi Maka di ayat 38 Beliau meminta Berdoa lah Nabi Zakaria Kepada Allah Perhatikan Ini fikir doa Yang penting Dipelajari Ya Allah Ini kalau terjemah Bebasnya begini Mereka mengatakan Aku gak mungkin Punya keturunan Maka aku memohon Maka aku memohon Darimu saja Yang tidak Punya batas Dalam pemberian Mereka katakan Aku gak mungkin Aku memohon Kepadamu Yang tidak punya Batas dalam pemberian Inna kasami' Doa Sungguh Engkau pasti Mendengar doa aku Kalau kepada Yang maha mendengar Tidak terkabul juga Kepada siapa lagi Aku mesti memohon Dan ini Ada fikir doa Bagus sekali Kalau berdoa Sebut nama Allah Sesuai permintaan Yang kedua Cari bahasa Yang menyentuh Itu semua Nabi Begitu Nabi Isa Saat mengonfirmasi Umatnya di hadapan Allah Ya Allah Kalau engkau Mau hukum Itu hambamu Tapi kalau engkau Mau ampuni Engkau yang paling Banyak kasih sayang Anak ibu Sudah Mencederai Nama baik Keluarga Tiba-tiba Datang ke rumah Untuk minta maaf Diterima gak Kadang Cara menerimanya Kan belum tentu Langsung baik kan Ngapain kesini Ada yang Kamu bukan anak saya lagi Oh Nantas anak siapa Lihat Tapi dimaafin juga kan Lalu dia berkata Begini Pak Silahkan Kalau papa mau marah Mau pukul Silahkan Tapi saya anak papa Tapi kalau papa maafkan Memang papa adalah Papa yang penyayang Yang selama ini Seperti yang aku harapkan Pukul gak Demi Allah Meluk Dan air mata keluar Nah Ibu saja yang punya rahim Punya sifat kasih yang dalam Apalagi Allah yang Merahman dan rahim Maka cari Kelimat yang lembut Tapi Zakaria mengatakan Ya Allah Mereka mengatakan Gak mungkin Maka aku memohon Kepadamu yang Tak punya batas Dan kalau Engkau Aku mohonkan Kepadamu Tak mengabulkan juga Kepada siapa lagi Aku mesti meminta Dan itu dilakukan Dalam sholat Dan masih berdiri Belum selesai sholatnya Baru mulai sholat Minta Apa yang terjadi Lihat ayat 39 nya Maka gak ada jeda Maka gak ada jeda Fak itu Harfu atfin Raditin Baina shay'ayni Bila hudud Paham? Tidak Huruf sambung Antara dua peristiwa Yang terjadi Tanpa jeda Peristiwa pertama Berdoa Peristiwa kedua Dikabulkan Antara berdoa Dan dikabulkan Tidak ada jeda Baru selesai Minta Seketika turun malaikat Menyampaikan Doamu terjawab Tidak menunggu sholatnya selesai Ternyata Kalau sholatnya benar Itu seketika terjawab Dan beliau Meminta dalam keadaan berdiri Nabi Zakaria Seorang nabi Ini saya ingin tunjukkan Keutamaan dari Barakahnya Nabi Muhammad Nabi Zakaria Seorang nabi Sholat berdiri Dikabulkan Kita umat nabi Muhammad Sebelum sholat Ditunggu oleh Allah Mau minta apa Aku kabulkan Maka turunlah Quran Surah kedua Ayat 45 Kalau engkau punya persoalan Jangan mengeluh Kata Allah Terima dulu dengan sabar Karena yang lain pun punya masalah Perhatikan Fikih masalah Nanti kita belajar Fikihnya ya Kata Allah Aku menitipkan masalah ini Bukan ingin membuat kehidupanmu Bermasalah Tapi meningkatkan kualitas hidupmu Supaya lebih baik Kemudian lari Karena itulah ketika aku berikan Tak mungkin aku titipkan Kelongkong Tak mampu Maka turun ayat berikutnya Jadi gak mungkin Di uji itu Anda gak mampu Gak mungkin Jadi kalau Anda datang ke sini Sekarang sedang punya masalah Seberat apapun Itu tandanya Anda yang mampu Saya tidak Saya tidak ditipi itu oleh Allah Karena saya belum mampu Anda mampu Kalau Allah percaya kepada Anda Kenapa Anda pesimis? Lalu katakan Bahasa kitanya begini Pasti berakhir Pasti selesai Gak ada yang gak ada solusinya Kalau sedang punya persoalan Tanamkan itu dalam jiwa Makanya disebut Al-insyirah Sesuatu yang lapang Kalau kita menerima dan mengatakan Seberat apapun pasti selesai Gak mungkin Allah tinggalkan Tanamkan pada jiwa Itu minimal Lapang hati kita Dan itu yang punya kita Di Quran Katakan Yang praktekan Jepang Betul Di semua kegiatan pakai Dulu ada Yang senapas dengan Songgoku-songgoan itu Ada benteng Takeshi kan ya Ya Kalau mau naklukkan itu Ayo kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa kan Dibuatkan optimisme Dalam dirinya Supaya bisa Nah ini kita ada ayatnya Katakan pada diri Pasti selesai Usah mengeluh Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan Terima dulu Pasti Allah tingkatkan kualitasnya Setelah itu apa? Bawa dalam sholat Jadi konfigurasi sholat itu gini Kalau pagi punya masalah Kenapa dipanggil buhur Supaya diselesaikan dalam buhur Bhur ke asar punya masalah Diselesaikan di asar Nanti akumulasinya diselesaikan di isya Kalau belum tuntas Tahajud Makanya orang yang benar sholatnya Tidurnya tenang Karena dia sudah curahkan kepada Allah Ya Allah Engkau yang titipkan Engkau pasti selesaikan Engkau yang berikan Engkau pakai tuntaskan Engkau pasti tuntaskan Lalu istighfar kan Makanya begitu istighfar Tidurnya tenang Engkau percaya silahkan Coba dulu evaluasi istighfar Tenangkan Tidurnya enak Tapi kalau anak enggak lakukan Dalam tidur pun masih bermasalah Tidur Engkau enak Itulah sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah rabbi Wala islam dine selamat menikmati